Intro Sejarah manusia seringkali dibagi menjadi generasi yang berbeda masing-masing dengan ciri khas dan tantangan unik mereka Pernahkah mendengar istilah Gen Silent, Baby Bomber Generasi X, Generasi Y, dan Z hingga Generasi Alpha Istilah-istilah tersebut merupakan label atau julukan bagi kelompok generasi yang lahir pada rentang waktu yang tertentu Apa sih sebenarnya hal yang membedakan generasi tersebut hingga dikelompokkan sebegitu banyak? Kita akan membahas 6 generasi berdasarkan umurnya pada saat ini dan memahami apa sih perbedaan dari antara mereka ini Penasaran dengan videonya? Tonton terus videonya sehingga akhir ya Yang pertama, Generasi Silent Generasi Silent ini lahir antara tahun 1928 hingga 1945 Mereka tumbuh selama masa yang sulit, depresi besar, dan perang dunia 2 Generasi ini dikenal atas etos kerja yang kuat, kedisiplinan, dan pendekatan konservatif dalam banyak aspek kehidupan Mereka adalah saksi-saksi dari pembentukan dunia modern pasca perang Generasi Baby Bomber Lahir di antara tahun 1946 hingga 1964 Dinamakan demikian karena lonjakan kelahiran pasca perang dunia 2 Sebuah era yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan kemagnuran Bombers mengalami gerakan hak civil, revolusi seksual, dan perang Vietnam Mereka memainkan peran penting dalam membentuk dunia politik dan sosial Seperti yang kita kenal hingga saat ini Generasi X Lahir antara tahun 1965 dan 1979 Generasi X ini sering dianggap sebagai generasi sandwich Antara generasi Baby Bombers dan generasi Millennials Mereka tumbuh selama periode kekacauan politik dan skandal Seperti Watergate serta krisis ekonomi pada tahun 1980-an Mereka menyaksikan kemunculan MTV, musik genre, dan film-film blockbuster Mereka juga menjadi generasi pertama yang mengalami perubahan dari analog ke digital Generasi Y Atau lebih dikenal sebagai generasi Millennials Lahir antara tahun 1980 hingga 1996 Mereka adalah generasi yang mengalami kebangkitan teknologi Dengan internet, smartphone, dan media sosial Yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka Ironisnya, meskipun mereka sangat terkoneksi Millennials juga dihadapkan pada tantangan Seperti krisis identitas dan tekenan ekonomi Generasi Millennials mengalami perubahan teknologi yang cepat Resersi ekonomi global Dan seringkali dianggap sebagai generasi yang paling beragam dan inklusif Generasi Z Lahir antara tahun 1997 hingga 2009 Generasi Z tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang pesat Dan perubahan iklim global yang menjadi isu penting Mereka adalah generasi-generasi paling etnis dan rasial Beragam dalam sejarah dengan akses informasi dari seluruh dunia Hal ini membentuk mereka menjadi sangat sadar akan isu-isu global dan lokal Tapi mereka cenderung lebih pragmatis sadar lingkungan Dan berorientasi pada solusi dibandingkan generasi sebelumnya Nah, yang terakhir adalah generasi Alpha Lahir pada tahun 2010 Mereka adalah anak-anak dari era teknologi, AI, dan globalisasi Meskipun sangat mudah Generasi Alpha menjanjikan generasi yang akan lebih terhubung Lebih beragam dan lebih sadar teknologi Daripada generasi sebelumnya Nah, mengenali karakteristik generasi berbeda Membantu kita memahami bagaimana sejarah, teknologi, dan peristiwa global Untuk membentuk pandangan dan perilaku kita Dari generasi Silent hingga generasi Alpha Rentang usia yang luas ini menciptakan keragaman pandangan dan pengalaman Itulah sedikit informasi mengenai generasi-generasi Dari generasi awal hingga generasi sekarang Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Intro